Tadi kejadiannya pas mau maghrib bang, tiba-tiba jembatannya ambruk karena over capacity. Berapa orang kira-kira ada jembatan doang? Kalau kami taksir sih ada hampir 50-an gitu bang. Dari yang diketahui itu kapasitas maksimalnya berapa untuk jembatan itu? 20. Kalau cerita kejadiannya ke mana? Awalnya tiba-tiba jembatannya ambruk aja bang. Karena kan disini, jadi sore itu pengunjung taman itu udah diharuskan buat ninggalin taman. Mungkin saat itu pengunjung sibuk keluar kan, sibuk keluar jadi di jembatan itu over capacity. Awalnya kan memang pas jatuh itu memang rame, lagi rame. Terus yang di jembatan itu anak-anak atau gimana? Anak-anak ada orang dewasa banyak gitu. Kemudian yang nyelamatkan dari siapa aja? Dari tim kami ada 8 orang. Pengunjung? Pengunjung juga ada. Tim kakak dari mana? Dari Pandawa Kaya. Kaya? Iya. Pas memang kebetulan disini? Iya. Ada yang hilang kakak? Yang hilang? Gak ada. Barang-barang pengunjung aja yang jatuh. Kalau untuk korban jiwa? Gak ada. Semua selamat ya? Semua selamat. Kalau untuk loko luka gak ada ya? Lupa-lupa. Kalau itu kurang tahu. Karena langsung disingkirkan ke pinggian. Untuk korban. Sebelumnya pernah kejadian kayak gini juga kakak? Kalau di kami pak baru ini sih. Baru ini. Itu memang kapasitas jembatannya 20 orang ya? 20 orang. Maksimal. Tadi selain orang kakak yang menyelamati, selain orang tim kakak, warga ada tim SAR dari Medan atau Pemku Medan yang turun? Gak ada. Sejauh ini ada pihak kepolisian datang atau dari tim Pemku Medan yang datang? Belum ada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.